Bismillahirrahmanirrahim Dan Suria Sama dengan negeri Jawawi atau Nusantara terbagi Menjadi Malaysia Indonesia Brunei Singapura Filipina Selatan Dan Thailand Selatan itu adalah negeri Negeri Melayu Muslim Dengan bahasa Melayu yang ini Dipecah belah oleh bangsa penjajah Jadi yang Memecah belah adalah penjajah Barat dulu, mengkafling-kafling Wilayah Sepanyol Sekarang menjadi Filipina Wilayah bekas jajahan Portugis Sekarang menjadi Timor-Teleste Wilayah bekas jajahan Inggris Terbagi menjadi Malaysia, Brunei Singapura Wilayah jajahan Belanda menjadi Wilayah Indonesia Jadi yang memecah belah Adalah bangsa barat Aslinya kita satu bangsa Beda negara Makanya Ke negara-negara yang saya sebutkan tadi Jangan tidak perlu belajar bahasa Sama saja bahasanya Ya Disana juga banyak orang Jawa Orang Minang Ya Tengku Yusuf Isha Perdana Menteri Singapura pertama Itu orang Minang Yang menciptakan lagu Negara Majulah Singapura Itu Orang Minang Ya juga Pun demikian Malaysia pun Disana ada negeri sembilan Yang itu Orang Minang saja Kalau Johor Orang Jawa Sama Kita mau diadu domba Perang Indonesia-Malaysia Perjumat Kita matanya ini Bangsa sendiri Sama-sama muslimnya juga Ini dunia Melayu Islam Nah ini pada zaman Dimulakan oleh Allah Kita harus mengenal pula Syam Juga dipecah belah Oleh negara-negara Barat Karena negeri Syam Ini negeri yang dijanjikan Kekuatan Islam Akan muncul Di akhir-akhir zaman Orang-orang Barat Sudah membacanya Hingga sekarang Dipecah belah Menjadi 4 negara Palestina Lebanon Urgun Atau Yordania Dan Syria Atau Syria Ya Nah ketika kita Menyebutkan Syam Adalah 4 negara tersebut Faktor apakah Yang membuat Semangatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Untuk menaklukkan Negeri Syam ini Para zaman Dimulakan oleh Allah Kita ketahui Bahwasannya Khidmah yang kuat Azam yang kuat Tekad yang kuat Muncul dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Untuk segera Menaklukkan Negeri Syam Ini muncul Ketika beliau Sesudah melaksanakan Haji Tahun ke-13 Hijriah Berarti ini Hajinya Sahabat Abu Bakar Haji keberapa ini Haji yang keberapa kali ini Tahun ke-12 Hijriah Beliau haji apa enggak Enggak Buktinya apa Enggak tahu Kalau Khalid bin Walid Haji kan Kemarin kan kita bahas Samen Halid bin Walid Kemudian Sembunyi-sembunyi Melintung Haji Tahun ke-11 Tidak haji Terakhir Haji beliau Adalah tahun ke-10 Bersama siapa Bersama Rasulullah S.A.W. Ya ini Haji Wada Berarti Haji Sahabat Abu Bakar Asidik Di tahun ke-13 Hijriah Ini haji yang keberapa kali Kedua kali Kalau Rasulullah itu Berapa kali haji Sekali Umrohnya berapa kali Umrohnya berapa kali Yuk Yuk bisa ditayangkan ulang Rekaman saya di Siro Sanabawian dulu Empat kali Pertama Umroh Tahun 6 Hijriah Terus dihadang Di Hudaibiyah Tidak jadi Umroh Ingat itu Kemudian terjadi Perjanjian Hudaibiyah Tahun 6 Hijriah Pun Yang kedua Tahun ke-7 Setahun berikutnya Karena perjanjian itu Suruh kembali setahun Boleh Umroh Ini namanya Umroh Kodok Ini Umrohnya Rasulullah S.A.W. Yang ketiga Tahun ke-8 Hijriah Ya ini Ketika Fatahum Mekah Dari Perang Hunen Beliau Kemudian Umroh Ketika Penanglukan Kota Mekah Yang ke-4 Ya ini Ketika beliau Haji Wadah itu Beliau juga Umroh Jadi 4 kali Umrohnya Beliau Baik Kita lanjutkan Nah sesudah Haji inilah Tekad Gulat Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu'an Untuk Menaklukkan Syam Ini benar-benar Sungguh-sungguh Ingin beliau Wujudkan Apa sih Motivasi beliau Yang pertama adalah Mewujudkan Firman Allah Mengamalkan Firman Allah Di dalam surah Tawbah Ayat 123 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayyuhalladhina amanu Qatilu Alladhina yalunakum Minal kuffari Wal yajidu fikum Ghilzah Wa'alamu Annallaha Ma'al muttaqin Ya ayyuhalladhina amanu Wahai orang-orang Yang beriman Qatilu Perangilah Alladhina yalunakum Orang-orang Di sekitar kalian Minal kuffar Dari orang-orang kafir Wal yajidu fikum Ghilzah Hendaklah mereka itu Merasakan kekerasan darimu Merasakan ketegasan darimu Wa'alamu Dan ketahuilah Annallaha Ma'al muttaqin Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Bersama orang-orang bertakwa Jadi beliau Ingin Mewujudkan Firman Allah ini Ya Mengamalkan Firman Allah Allah Memerintahkan Untuk memerangi Orang kafir Di sekitarnya Sekitar jazira arab Ketika itu Yang paling besar Adalah orang kafir Pertama musyrik Ya ini persia Penyembah api Ya Zuruaster Atau majusi Kemudian Ahli kitab Siapa itu Romawi ketika itu Ya Bizantium Ya Dan beliau juga ingin Mengamalkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Tawbah Ayat ke-29 Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Qatilu Rimunama haram Dan tidak Mengharamkan Apa yang diharamkan Oleh Allah Wa rasuluhu Dan rasulnya Wa la yadinu Dan dinal hak Dan tidak memeluk Agama yang hak Yang islam Minalladina utul kitab Yang ini Dari kalangan Utul kitab Siapa mereka Yahudi dan Nasrani Ketika itu Yang berbentuk Kerajaan Berbentuk negara Adalah Nasrani Bentuknya Negaranya Romawi Hatta sampai Yuktul jizyah Mereka menyerah Mau membayar jizyah Pace An yadin Dari tangan mereka Wahum sahirun Dan mereka itu Dalam keadaan Tunduk Kepada Muka muslimin Jadi Ingin mewujudkan ini Setelah beliau Berhasil Mengamankan Orang-orang Yang mau Disintegrasi Murtad Dan nabi-nabi Palsu Setelah beliau Berhasil Menundukkan Negeri Iraq Maka saatnya Beliau Mewujudkan Perintah Allah Untuk memerangi Orang-orang Ahli kita Yakni Orang-orang Romawi Ini motivasi Beliau Motivasi Selanjutnya Beliau ingin Meneruskan Apa yang telah Dirintis oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Selama hidup Jadi beliau Rasulullah Sallallahu Sallam Selama hidup Kan kita Ketahui Berusaha Untuk menaklukkan Romawi Buktinya apa Sudah Mengirimkan Beberapa Peperangan Perang yang kita Kenal Melawan Romawi Di zaman Rasulullah Pertama Perang Muqtah Tahun Berapa itu Tahun 8 Hijriah Ini Sebabnya Apa Rasulullah Ketika itu Menyuruh Delegasi Namanya Al-Harif Bin Umair Untuk Mengirim Surat Beliau Ke Pemimpin Busroh Diajak Islam Tapi Di tengah Jalan Dicegat Dicegat oleh Orang Namanya Surah Bil Bin Amr Al-Ghussani Yang Ini Afiliasinya Ikut Romawi Dicegat Ditangkap Ini Dalam Hukum Internasional Tidak Boleh Seorang Delegasi Ditangkap Ditangkap Dihadapkan Kaisar Romawi Kaisar Romawi Malah Memenggal Lehernya Sahabat Al-Harif Bin Umair Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Itu Marah Sekali Dan Mengirimkan Pasukan Yang Jumlahnya 3000 Pasukan Dan Orang Romawi Ketika Itu Ngedrop Dengan Pasukan Yang Besar Dimana Orang Orang Hosan Sukunya Arang Arab Yang Ikut Romawi Sudah Meluarkan 100 Ribu Pasukan Ditambah Orang Romawi 100 Ribu Pasukan Jadi 3000 Melawan 200 Ribu Pasukan Dan Ketika Itulah Wafatlah Sohabat Sohabat Besar Kita Ingat Rasulullah Berpesan Pemimpinnya Adalah Zaid Bin Haritha Jika Wafat Zaid Bin Haritha Pengantinya Adalah Siapa Ja'far Bin Abi Talib Jika Ja'far Bin Abi Talib Wafat Pengantinya Adalah Abdullah Bin Rawaha Pesannya Rasulullah Ini Saya Pesan Ternyata Isyarat Rasulullah Benar Tiga Pemimpin ini Wafat Dalam Peperangan Yang Tidak Berimbang Tiga Ribu Melawan Dua Ratus Ribu Dan Umat Islam Baru Bisa Mengatasi Tatkala Kepemimpinan Yang Keempat Dipegang 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 Kholid Kholid Walid Ketika Itu Dan Ini Adalah Peperangan Pertama Beliau Di Masa Islam Karena Beliau Baru Masuk Islam Tahun Ketujuh Hijriah Ini Perangnya Tahun Lapan Hijriah Sesudafat Humeka Dan Itu Menunjukkan Kecerdasan Kholid Dimana Kholid Bin Walid Ketika Itu Merubah Sayap Kanan Dirubah Ke Sayap Kiri Sayap Kiri Dirubah Kesayap Kanan Sehingga Musuhnya Yang Menganggap Ini Pasukan Tambahan Baru Sehingga Mereka Kemudian Keles Mundur Mundur Dan Kita Tidak Mengejar Karena Memang Jumlah Pasukan Kita Cuma 3000 Yang Penting Mereka Tidak Terus Melakukan Penyerangan Sehingga Kita Habis Banyak Baik Dan Ini Tuntas Orang Romawi Tetap So Of Ketika Itu Maka Tahun Selanjutnya Sama Rasulullah Di Galang Pasukan Yang Besar Di Musim Kering Ketika Itu Musim Paceklik Terjadilah Perang Tabuk Perang Tabuk Tahun Sembilan Hijriah Itu Kita Membawa 30.000 Pasukan Ke Arah Tabuk Sebagaimana Di Peta Ini Yang Di Arsir Itu Wilayah Romawi Perbatasan Romawi Ketika Jalan Lewat Madain Soleh Bekas Negrinya Kaum Samud Yang Dibinasakan Oleh Allah Rasulullah Kemudian Pesan Jangan Jalan Lama Lama Di Langsung Lewat Tidak Usah Rekreasi Menikmati Pemandangan Tidak Boleh Memang Rekreasi Di Tempat Yang Dulunya Allah Membinasakan Kaum Rasulullah Ketika Itu Memerintahkan Lewat Itu Saja Tidak Boleh Lama Lama Secepatnya Kalau Bisa Dibercepat Perang Tabuk Tapi Ini Tabuk Karena Orang Romawi Sudah Keder Jadi Sudah Takutan Lebih Awal Karena Dipimpin Oleh Khalid Walid Rasulullah Juga Ikut Langsung Ketika Itu Dipimpin Rasulullah Dibantu Oleh Khalid Walid Jais Ini Dikenal Tentara Ini Dikenal Jais Usra Tentara Yang Dalam Keadaan Sulit Ketika Itu Bahkan Sohabat Besar Sohabat Uthman Bin Afan Sampai Menyumbangkan 200 ekor Unta Yang Siap Dagang Dengan Penuh Ini Disumbangkan Oleh Sohabat Uthman Bin Afan Demikian Pula Sohabat Abu Bakar Dan Sebagainya Bahkan Ada Yang Punya Kurma Hanya Satu Dua Tangkai Disumbangkan Saking Pingin Nyumbang Bahkan Orang Orang Miskin Nangis Pada Rasulullah Tidak Ada Yang Bisa Disumbangkan Karena Rasulullah Ketika Perang Tabuk Ini Hendaklah Kalian Memberikan Sumbangan Bagi Tentara Yang Mau Berangkat Jihad Ini Karena Ketika Itu Musim Baca Klik Ini Dikenal Dengan Jaisul Usro Kemudian Tekad Rasulullah Untuk Menaklukkan Romawi Itu Bisa Dilihat Satu Bulan Sebelum Rasulullah Wafat Ini Masih Mengutus Pasukan Untuk Berperang Melawan Romawi Pimpinannya Siapa? Anaknya Zaid Bin Haritha Siapa? Usama Dulu Bapaknya Terbunuh Di Medan Peperangan Melawan Romawi Maka Sekarang Anaknya Itu Dipimpin Diutus Oleh Rasulullah Sebagai Komandan Perang Ketika Itu Umur 16 Tahun Bayangkan Jenengan Umur 16 Tahun Ketika 16 Tahun Di mana Apakah Sudah Mimpin Perang Ataukah Memimpin Sekelompok Agama Ini Berjuang Demi Agama Ketika Itu Lales Waktu Itu Masih Belajar 16 Tahun Sudah Jadi Komandan Perang Membela Agama Tekad Rasulullah Seperti Itu Dibaca Oleh Khalifah Abu Bakar Asyiddiq Beliau Ingin Mewujudkan Keinginan Rasulullah Yang Kuat Itu Mengutus Beberapa Kali Pasukan Untuk Segera Menaklukkan Negeri Syam Ini Tekadnya Khalifah Abu Bakar Asyiddiq Radiyallahu Oleh Karena Itulah Setelah Ini Beliau Kemudian Mengumpulkan Para Komandan Komandan Dari Sekitar Jazira Arab Untuk Menaklukkan Negeri Syam Di Antara Yang Beliau Lakukan Sesudah Berhasil Untuk Mengamankan Wilayah Jazira Dan Menaklukkan Irak Adalah Beliau Memindah Tugaskan Seorang Yang Ulung Ahli Diplomat Teman Akrab Khalid BIN WALID Kita Mengetahui Khalid BIN WALID Sudah Dimutasi Karena Kemarin Haji Tanpa Sepengetahuan Khalifah Abu BAKAR Dimutasi Dibintah Tugaskan Ke Syam Nah Sahabat Abu BAKAR Menangkap Ada Pasangannya Khalid BIN WALID Yang Teman Akrab Yang Lihai Juga Ini Dulu Diplomat Orang Orang Kureish Ahli Diplomat Sampai Nanti Ketika Tahkim Terjadi Pemperangan Antara Sahabat ALI Dengan MUAWIA Beliau Mewakili Sahabat MUAWIA RA Ini Siapa Beliau Beliau adalah Amr bin As Khalifah Abu BAKAR Menganggap Amr bin As ini Perlu Difungsikan Untuk Jihad Lagi Karena Sebelumnya Beliau Ditugaskan Untuk Menalukan Daerah Kudu'ah Daerah Bertanda Merah Nah Itu Sudah Dekatkan Dengan Romawi Beliau Sudah Memuasai Itu Dan Beliau Ditugaskan Oleh Khalifah Zaman Rasulullah Untuk Bagian Mengambil Zakat Orang-orang Kudu'ah Sampai Di Tahun Kedua Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ini Dan Kemudian Khalifah Abu Bakar Memandang Perlu Untuk Memberangkatkan Amr bin As Jihad Ikut Menaklukkan Negeri Syam Ditulislah Surat Perintah Dari Sang Khalifah Kepada Salah Satu Panglima Perangnya Amr bin As Radiyallahu An Yang Masuk Islamnya Bersamaan Dengan Khalid Bin Walid Di Tahun 27 Hijriah Apa Surat Perintah Beliau Ini Kuntu Kud Radad Tuka Alal Amal Ladhi Wala Wala Kalu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Marrah Saya Telah Menetapkan Kamu Untuk Mutasi Dari Tukas Yang Telah Ditugaskan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepadamu Wasammahu Laka Ukhra Saya Menukaskan Pada Tempat Yang Lain Sungguh Saya Menyukai Untuk Menyibukkan Wahai Aba Abdallah Amr bin As Untuk Beramal Yang Lebih Baik Buat Dunia Dan Akhirat Mua Kecuali Kamu Sudah Merasa Nyaman Dengan Tugasmu Saat Ini Ya Terserah Saya Tidak Bisa Memaksa Tapi Saya Menulis Surat Perintah Ini Saya Ingin Memindah Tugaskan Untuk Berangkat Jihad Menaklukkan Negeri Syam Maka Apa Balasan Sohabat Amr bin As R.A. Kepada Sang Khalifah Beliau Menulis Surat Balasan Ini Sahmun Min Siham Islam Saya Ini Hanyalah Salah Satu Anak Panah Dari Anak Anak Panah Islam Wa Anta Abdullah Ar-Ramib Dan Sedangkan Engkau Sang Khalifah Hamba Allah Yang Memanah Nya Dan Yang Mengumpulkan Anak Panah Maka Silahkan Pilih Anak Panah Yang Mana Yang Paling Tajam Dan Yang Paling Menakutkan Musuh Ini Saya Terjemahkan Secara Letter Like Ini Sudah Di Berbagus Bahasanya Ya Vermi Vermi Vihah Silahkan Ya Tembakkan Saya Ke arah Yang Kau Kehendaki Artinya Saya Ini Hanyalah Prajurit Yang Siap Ditempatkan Tempur Untuk Dimanapun Jika Kau Pandang Saya Ini Bisa Untuk Mengalahkan Target Musuh Saya Siap Disitu Jadi Beliau Mengisyaratkan Mengibaratkan Seperti Anak Panah Sang Khalifah Sebagai Pemanah Silahkan Dipilih Anak Mana Yang Dipandang Khalifah Bisa Memenuhi Target Tempat Sasaran Siap Pun Demikian Ya Di Kuda Ini Sahabat Amir Bin As Ditemani Oleh Sahabat Al-Walid Bin Uqba Sahabat Abu Bakr Juga Memerintahkan Al-Walid Bin Uqba Berangkat Ke Syam Dan Jawabannya Mirip Sama Dengan Sahabat Amir Bin As Siap Untuk Berangkat Jihad Maka Berangkatlah Keduanya Setelah Ditunjuk Pengganti Keduanya Berangkat Ke Madinah Dulu Berkumpul Di Sana Untuk Konsolidasi Berangkat Langsung Ke Syam Padahal Lebih Dekat Ke Syam Dari Kudua Setelah Itu Para Jamaah Dimulakan Allah Sahabat Umar Bin Khotob Mengumpulkan Pasukan Jihadnya Yang Akan Diberangkatkan Ke Medan Perang Di Syam Melawan Salah Satu Super War Ketika Negeri Romawi Kalau Sekarang Negeri Romawi Ini Diteruskan Oleh NATO North Atlantic Treatment Agreement Jadi Pakta Pertahanan Atlantik Utara Sampai Sekarang Yang Dianggap Paling Canggih Senjatanya Adalah Misalnya Standar NATO Biasanya Seperti Itu Bukan Standar SNI Bukan Jadi Ini Standar NATO Karena Kalau Standar SNI Dulu SS Senapan Serbu Kita Pernah Dipakai Dimur Timur Sampai Melengkung Karena Kepanasan Kemudian Aus Ya Awalnya Kalau Sekarang Kita SS Kita Sudah Sekelas Dengan AK4 Ataupun Minimi Buatan Israel Sudah Sekelas Sudah Bagus Ya Buktinya Apa Setiap Lomba Tembak Antar Tentara Kita Juara Satu Ya Lomba Tembak Antar Tentara Nah Dikumpulkan Waktu Pemberangkatan Pasukan Apel Pasukan Sahabat Abu Bakar Ingin Memberikan Motivasi Beliau Kumpulkan Seluruh Pasukan Dicek Satu Bersatu Setelah Itu Beliau Memberikan Motivasi Untuk Jihad Jadi Niat Tugasnya Ini adalah Niat Jihad Satu Tentara Bersambung Puncak Ujung Tombak Islam Adalah Al-Jihad Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Assalam Apa Yang Beliau Katakan Di Tengah Tengah Pasukannya Tadkala Memimpin Memberikan Amanah Ya Pembina Upacara Ya Istirahat Di Tempat Gerak Jadi Amanah Apa Amanah Beliau Mengatakan Ala Innalikulli Amrin Jawami Ketahuilah Setiap Perintah Itu Ada Puncaknya Setiap Perkara Itu Ada Puncaknya Siapa Yang Berhasil Mencapai Puncaknya Maka Dia Telah Cukup Mencapai Puncaknya Siapa Yang Beramal Karena Allah Maka Allah Akan Mencukupinya Alaikum Biljaddi Atau Biljaddi Walqasdi Maka Aku Pesankan Pada Kalian Untuk Bersungguh Sungguh Dan Jangan Melambaui Batas Fa Innal Qasdi Abla Karena Yang Pertengahan Itulah Yang Terbaik Ala Ketahuilah Tidak Ada Agama Buat Orang Yang Tidak Beriman Tidak Ada Pahala Bagi Yang Tidak Berharap Pada Allah Tidak Ada Amal Tanpa Niat Ala Ketahuilah Sesungguhnya Di dalam Kitab Allah Al-Quran Dicanjikan Pahala Bagi Orang-orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Oleh Karena Itulah Sangat Disarankan Bagi Seorang Muslim Untuk Meraih Pahala Jihad Inilah Perdagangan Yang Ditawarkan Oleh Allah Kepada Kalian Orang Yang Selamat Yang Berangkat Jihad Maka Dia Dijauhkan Dari Kehinaan Dan Dia Akan Dikasih Kemuliaan Di Dunya Maupun Di Akhirah Ini Pesan Seorang Pemimpin Artinya Mulai Awal Luruskan Niat Kalian Niat Hanya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Berharaplah Pahala Di Sisi Allah Berharaplah Ampunan Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Berangkat Jihad Ini Yang Sungguh Sungguh Betapa Banyak Orang Yang Tidak Mendapatkan Apa- Apa Karena Salah Salah Fondasinya Tidak Didasari Iman Tidak Disadari Karena Allah Tidak Disadari Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sia-sia Kalau Anda Berangkat Mulai Awal Ini Sudah Benar Niatnya Maka Insya Allah Anda Akan Mendapatkan Pahala Di Sisi Allah Luruskan Niat Jaga Niat Maksudnya Seperti Itu Beliau Memotivasi Kemudian Pahala-pahalanya Bagi Orang Yang Berjihad Karena Kekuatan Mental Ini Adalah Separuh Kekuatan Pasukan Kalau Mentalnya Sudah Drop Secanggih Apapun Tidak Akan Berfungsi Ini Para Jaman Dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Motivasinya Selanjutnya Sebelum Pasukan Ini Berangkat Kesana Ternyata Ada Khalid Bin Said Yang Menghadap Sahabat Abu Bakir As-Siddiq Yakni Khalid Bin Said Bin As Beliau Menghadap Dari Yaman Maka Sahabat As-Siddiq Memerintahkan Untuk Berangkat Pasukan Ini Untuk Ke Taimak Taimak Ini Daerah Utara Dekat Juga Dengan Romawi Ini Sudah Dekat Perbatasan Romawi Berangkat Kesana Dulu Diriwayatkan Oleh Ibn Jarir Sebelum Pasukan Besar Yang Dipimpin Yang Diutus Oleh Sahabat Abu Bakir Berangkat Kesham Ada Pasukan Pendahulu Ternyata Yakni Pasukannya Khalid Bin Said Tatkala Khalid Bin Said Tiba Ke Taimak Daerah Yang Ada Lokasi Merah Itu Ternyata Disana Pasukan Romawi Sudah Berkumpul Yang Terdiri Dari Pasukan Nasrani Arab Orang Arab Yang Agama Kristen Baik Dari Suku Bahra Ini Suku Bahra Kemudian Suku Tanuh Ya Kemudian Bani Kalab Ini Bani Kalab Kemudian Salih Ini Salih Kemudian Lahem Lahem Ini Ketimur Orang Lahem Kemudian Juzam Orang-orang Juzam Ini Sebelah Lahem Sebelah Lahem Juzam Itu Berbatas Dan Ghoshan Ini Yang Memiliki Tanah Syam Orang Arab Di Tanah Sam Itu Ghoshan Ini Kumpul Berarti Kabilah Kabilah Di Sekitar Sini Ini Afiliasinya Ke Romawi Semuanya Sudah Siap Menghadang Pasukannya Khalid Bin Sa'id Pasukan Pendahulu Di Taimain Kemudian Barajama Dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Mendekatlah Kedua Pasukan Besar Ini Ya Khalifah Abu Bakr As-Siddiq Memerintahkan Kepada Khalid Bin Sa'id Bin As Ini Untuk Maju Terus Ya Tidak Mundur Dan Beliau Diperbuat Oleh Al-Walid Bin Uqba Dan Ikrimah Putranya Abi Jahal Dan Beberapa Pasukan Kumpulan Ya Ini Dikasih Bala Bantuan Lihat Sohabat Ikrimah Anaknya Abu Jahal Ikut Jihad Fasor Ila Korib Min Iliya Maka Dikejarlah Pasukan Ini Sampai Ke Jadi Awal-awal Pertemuan Antara Dua Pasukan Orang Romawi Ini Langsung Keder Langsung Ketakutan Mereka Lari Dikejar Dikejar Sampai Baitul Maqdis Di Iliya Baitul Maqdis Sudah Beratapan Dikejar Sampai Baitul Maqdis Maka Bertemulah Mereka Dengan Panglimah Namanya Bahan Bahan Akan Tetapi Panglimah Ini Dikalahkan Sehingga Lari Ke Damaskus Kholib Bin Said Sebagaimana Perintah Kholifah Untuk Maju Terus Dikejar Sampai Ke Damascus Hingga Sampailah Ke Daerah Namanya Maret As-Suffar Di Daerah Sini Bahan Mendapatkan Bala Bantuan Dari Pasukan Romawi Sehingga Serangan Berbalik Bahan Berbalik Menyerang Pasukannya Kholid Bin Said Dan Menutup Jalan Dapat Serangan Balik Dengan Bala Bantuan Tambahan Dari Pasukan Romawi Kholid Bin Said Lari Hatta Intaha Ilah Zilmarwah Sampai Ke Daerah Zilmarwah Daerah Sini Lari Sekitar Sini Dan Orang-orang Romawi Berhasil Membunuhi Pasukannya Kholid Bin Said Yang Bisa Tertangkap Sedikit Sekali Yang Bisa Lolos Dengan Kuda Kuda Mereka Tetapi Ikrima Bin Abijahal Ketika Itu Tetap Bertahan Dan Menghadapi Musuh Musuh Ini Beliau Malah Menjadi Tempat Berlindung Sisa Sisa Pasukannya Kholid Bin Said Akhirnya Pasukan Ikrima Bin Abijahal Berhasil Untuk Bertahan Diri Membuat Orang-orang Romawi Kemudian Kembali Ke Daerahnya Mengetahui Hal Demikian Sahabat Abu Bakar Asid Itu Marah Bawasannya Panglimanya Khalid Bin Said Lari Tidak Bertahan Sampai Mati Tidak Meniru Sahabat Ikrima Bin Abijahal Maka Apa Perintah Beliau Sudah Sudah Kamu Bertahan Di Daerah Zil Marwah Sampai Ada Putusan Dariku Katanya Khalifah Bin Abij Bagar Ini Sebelum Utusan Utusan Diberangkatkan Pasukan Dia Diberangkatkan Baik Para jamaah Dimulakan Allah Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Adalah Pemberangkatan Pasukan Dan Penyerahan Benderah Khalifah Abu Bakar Asid Dikrat Dalam Upaya Menaklukkan Negeri Syam Ini Membagi Pasukan Menjadi Empat Pasukan Besar Yang Pertama Adalah Bendera Diserahkan Pada Yazid Bin Abisofian Ya Disitu Nomor Dua Yazid Bin Abisofian Saudaranya Sahabat Muawiyah Anaknya Abisofian Bin Harb Dan Bersama Beliau Inilah Sejumlah Besar Pasukan Pasukan Paling Banyak Yang Bersama Yazid Bin Abisofian Termasuk Diantaranya Adalah Suhail Bin Amr Siapa Suhail Bin Amr Wakil Wakil Wakilnya Orang Kures Yang Tanda Tangan Perjanjian Damai Yang Pada Waktu Rasulullah Mau Nulis Bismillah Irrohman Irrohim Itu loh Ya Rohim Saya Tahu Rohman Saya Tahu Siapa Itu Rohman Kan Sudah Kita Bahas Di Masa Iljahiliya Itu Ucapan Siapa Suhail Bin Amr Ini Ya Nggak Kenal Siapa Itu Rohman Tulis Saja Bismillah Bismillah Rahman Irrohim Itu Protesnya Itu Suhail Bin Amr Tahun 6 Hijriah Suhail Bin Amr Masuk Islam Kapan 4 Mekah 8 Hijriah Nah Sekarang Ikut Jihad Menanglukan Syam Yang Dimimpin Oleh Anaknya Abu Sofian Abu Sofian Masuk Islam Kapan 8 Hijriah Menanglukan Kota Mekah Berangkat Kesana Dan Sebagian Besar Orang Orang Pembesar Mekah Ikut Di Barisannya Yazid Bin Abdi Sofian Ini Dan Disinilah Khalifah Ikut Di Rombongan Ini Jalan Kaki Biasa Ngantarkan Sampai Perbatasan Madinah Kebiasanya Khalifah Abu Bakar Asintiq Ini Pasukan Yazid Ditugaskan Untuk Menaklukkan Damascus Kalau Sekarang Damascus Ibu Kotanya Apa Syria Ibu Kotanya Syria Damascus Dan Pusat Romawi Lama Di Syam Itu Memang Paling Besar Di Damascus Oleh Karena Itulah Pasukan Paling Besar Ini Yang Diberangkatkan Ke Damascus Dibawah Pimpinan Yazid Bin Muawiyah Yang Kedua Para Jaman Dimulakan Allah Pasukan Kedua Adalah Pimpinan Abu Ubaidah Bin Carroh Salah Satu Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Diantara Sebut Sahabat Ini Sahabat Besar Dan Beliau Ini Nanti Adalah Panglima Perang Di Zaman Umar Bin Khotob Umar Bin Khotob Melayari Khalid Bin Walid Diangkat Ini Supaya Orang Itu Tidak Sampai Mengatakan Kita Menang Karena Khalid Karena Khalid Tidak Tau Kalah Menang Terus Sampai Pensiun Habib Nur Magedop Sampai Pensiun Sampai Pengen Mati Di Medan Jihad Khalid Itu Tidak Keturutan Wafatnya Di Atas Kasur Saking Jagunya Tapi Dilereni Oleh Umar Bin Khotob Musum Umar Bin Khotob Biar 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 Orang Gak Sirik Pohon Bayat Ridwan Tempatnya Bayat Ketika Hudaibi Siap Mati Ditebang Sama War Bin Khotob Gaya wisata Religi Tebang Sekaruh Umar Bin Khotob Dan Memang Kalau Managerial Ini Kelihatan Umar Bin Khotob Orangnya Tegas Keras Abu Baida Lembut Sama Dengan Abu Bakar Lembut Kholid Keras Jadi Pasangan Sama Pas Dulu Wakil Presiden Panglima Perang Abu Bakar Asinti Kita Kenal Lemah Lembut Tegas Tapi Lemah Lembut Panglimanya Keras Kholid Min Walid Zaman Umar Sebagai Seorang Kholiva Umar Tegas Keras Panglimanya Abu Baida Lemah Lembut Cerdas Abu Baida Bin Cerroh Bersama Pasukan Ini Diperintahkan Untuk Menaklukkan Hims Homs Sekarang Kalau Bahasa Inggrisnya Homs Yang Rame Di Suria Ini Sekarang Masuk Suria Kota Homs Ini Yazid Menaklukkan Damascus Kalau Kota Hims Ini Bahasa Arabnya Kalau Bahasa Inggrisnya Homs Dikenal Kota Homs Ini Juga Sekarang Rame Pemperangan Maksudnya Ketika Suria Berkejolak Pasukan Yang Ketiga Yang Diutus Adalah Sohabat Amr Bin Astadi Bersama Beliau Beberapa Pasukan Yang Lain Ini Diperintahkan Untuk Menaklukkan Palestina Palestine Ini Palestine Palestina Dan Pasukan Keempat Adalah Yang Dibiminkan Sohabat Surah Bin Hassana Yang Ini Berangkat Dari Irak Langsung Kemudian Yang Pernah Menaklukkan Irak Bersama Khalid Bin Walid Beliau Diperintahkan Untuk Menaklukkan Urgun Yordania Nah Kemudian Kemudian Para Jamah Di Melakan Allah Di Samping Itu Beliau Mengumpulkan Pasukan Jadi Ini Suruh Perangkat Empat Pasukan Ini Suruh Perangkat Dari Kota Madinah Menuju Ke Negeri Syam Yang Bertugas Menaklukkan Palestina Adalah Pasukan Pimpinan Amr Bin As Yang Bertugas Menaklukkan Urdun Yordania Adalah Pasukannya Pimpinan Surah Bin Hasana Kemudian Yang Bertugas Untuk Menaklukkan Damascus Adalah Pasukannya Yazid Bin Abi Sofyan Dan Juga Yang Melakukan Hums Atau Hims Yang Pasukannya Sohabat Abu Ubeda Bin Jarrah Radiyallahu Anum Majumain Beliau Juga Mengumpulkan Pasukan Yang Dipimpin Oleh Muawiyah Bin Abi Sofyan Untuk Meng-cover Empat Pasukan Ini Memberikan Bala Bantuan Dan Dipersilakan Pasukan Pasukan Yang Dibawa Pimpinan Muawiyah Bin Abi Sofyan Untuk Memilih Bergabung Ke Pasukannya Siapa Yang Disenangi Ada Ada Tiga Pasukan Pasukan Yang Dipimpin Oleh Yazid Bin Muawiyah Abu Ubaidah Bin Jarrah Dan Juga Surah Bin Hasana Semuanya Lewat Jalur Tabu Berarti Lewat Kota Madain Soleh Kota Al-Hijr Kotanya Nabi Damud Nabi Soleh Ada pun Pasukan Yang satu Pimpinan Amr Bin As Ini Melewati Jalan Mu'riqoh Jalur Berdagangnya Orang Kureish Kalau Berdagang Ke Negeri Syam Jalur Mepet Dengan Laut Merah Ini Laut Merah Dulu Tidak Tembus Terusan Suez Disamanya Penjajahan Perancis Di Mesir Ini Di Gali Sungai Sekarang Menjadi Terusan Suez Kemudian Setelah Itu Sampai Ke Gomer Al-Arabad Sampailah Ke Abu Ubaid Jabinah Jadi Kesana Nanti Pergerakannya Kesini Pasukannya Amr Bin As Taip Pada zaman Sekalian Yang dimilakan Allah Subhanahu Wata'ala Sementara Pasukan Sudah Dilepas Perangkat Kita Tunggu Sampai Disana Insyaallah Dua Minggu Lagi Insyaallah Perjalanan Sudah Sampai Kita Saksikan Perang Yang Pertama Perang Yang Sengit Dalam Sejarah Perang Yang Disitu Nanti Ada Teodorus Masuk Islam Adiknya Kaisar Kaisar Romawi Heraklius Punya Adik Namanya Teodorus Teodorus Ini Nanti Kita Ringkat Saja Nanti Kelengkapannya Bersambung Biar Penasaran Teodorus Ini Ngajak Duel Walid Bin Walid Sebelum Duel Tanya Dia Benar Nggak Kamu Itu Katanya Pedang Allah Yang Terhulus Mana Pedang Yang Dari Allah Itu Ya Nggak Gitu Maksudnya Ya Ini Pedang Pedang Maksudnya Ini Biar Ini Saya Buat Jihad Untuk Ini Saya Ajarkan Islam Dia Masuk Islam Jadi Waktu Duel Langsung Masuk Islam Setelah Itu Dia Mandi Langsung Perang Pertama Kali Di Barisan Kau Muslimin Di Perang Yarmu Dan Langsung Wafat Jihad Itulah Orang Yang Tidak Ini Sholat Balak Balak Masuk Surga Ini Durung Sholat Langsung Jihad Ketika Itu Langsung Masuk Surga Baik Pelajaran Yang Dapat Kita Ambil Insya Allah Nanti Perang Yarmu Pertemuan Selanjutnya Selengkapnya Yang Pertama Para Zaman Di Makan Allah Keinginan Yang Kuat Dari Khalifah Abu Bakar Asyiddiq Untuk Mengamalkan Perintah Allah Dalam Al-Quran Inilah Jadi Sohabat Sohabat Itu Tidak Hanya Al-Quran Sebagai Bacaan Atau Pemahaman Tapi Berusaha Untuk Mengamalkan Dengan Sungguh Sungguh Ini Perintah Allah Untuk Memerangi Orang Orang Al-Kitab Di Sekitar Aku Berusaha Untuk Mewujudkan Perintah Yang Kedua Kita Belajar Keinginan Yang Kuat Pula Untuk Mengikuti Jejak Langkah Rasulullah S.A.W. Jadi Mengikuti Jejak Langkah Ini Tidak Hanya Sunnah Yang Ringan Tetapi Sampai Jihad Pun Ditiru Oleh Sahabat Abu Bakar Apa Diteruskan Ini Rasulullah Dulu Pernah Mengutus Pasukan Ke Negeri Romawi Maka Saya Akan Meneruskan Mewujudkan Keinginan Rasulullah S.A.W. Yang Ketiga Para Jamah Dimakan Allah Kompetensi Yang Mumpuni Dari Khalifah Abu Bakar Sebagai Seorang Khalifah Seorang Pemimpin Itu Harus Memiliki Kompetensi Leadership Kepemimpinan Dan Managerial Apa Kepemimpinan Itu Seni Mengatur Orang Lain Untuk Mencapai Tujuan Bersama Bagaimana Sekiranya Seni Mempengaruhi Orang lain Anak Bawah Kita Ini Terpengaruh Oleh Kita Ada Senin Makanya Pemimpin Itu Macem-macem Ada Seni Menggunakan Otoriter Harus Dipaksa Model Pemimpin Ini Ada Lain 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 Seneng Seneng Seperti itu Dan Sahabat Abu Bakar Ini Kita Lihat Dari Mana Ketika Apel Kesiapan Perang Tadi Beliau Bisa Mempengaruhi Pasukannya Memotivasi Untuk Benar-benar Berangkat Jihad Atas Niatan Lillahi Ta'ala Ini Adalah Leadership Kemampuan Managerial Yakni Apa Jeli Terhadap Anak Buahnya The Right Man In The Right Place Bisa Menempatkan Orang Yang Tepat Di Tempat Yang Benar Amir Bin As Saya Pandang Ini Tepat Punya Keahlian Untuk Memimpin Jihad Saya Tarik Tugasnya Saya Berangkatkan Ke Sana Ini Dan Ini Nanti Terbuktinya Apa Sam Berhasil Ditaklukan Zaman Amr Bin As Dan Amr Bin As Wafatnya Disam Ini Kompetensi Seorang Pemimpin Itu Dua Jadi Bisa Nggak Dia Mempengaruhi Anak Buahnya Nggak Bisa Yang Tidak Tidak Es kemudian dia menangkap, oh ini potensinya disini oh di bagian rumah tapi kalau nulis api, oh bagian tu seperti itu, ada orang kan, wapi tulisannya bukunya ada, nulis buku, garang tapi kalau debat tidak bisa, buku ini garang kemampuan oratornya kurang dia, harus bisa ditempatkan ada orang yang orator, mau enak tapi kalau nulis kaiso, kalau tertip administrasi kaiso, orang lapangan ini nah macam-macam kan harus, gak ada orang gak bisa cuma kita pemimpin itu harus bisa menempatkan kalau salah menempatkan, kacau orang yang salah ditempatkan ini, waduh memang bukan salah orangnya ini, salah pemimpinnya ini gak bisa manajerial yang keempat pada zaman dimakan Allah subhanahu wa ta'ala telakan dari sahabat Amr bin Az dan Al-Walid bin Uqba untuk mentaati pemimpin dan siap ditempatkan dimanapun enak lagi nih, ya rakyatnya juga rakyatnya yang baik kadang kita mengharapkan hanya pemimpin yang baik kita ini pengko ya, hanya hal sederhana dilarang buang sampah di sungai ini, sampai di pageri contoh saja, ayolah sama-sama baik, pemimpinnya baik, rakyatnya juga baik wah insyaallah, ya sukses ini, gampang aturannya ya minimal kita ini gampang diaturlah yang kelima, yang kelima, para zaman dimakan Allah ketegasan pemimpin Abu Bakar As-Siddiq r.a. kita ambil dari mana, ya berulang kali ya contoh sampai Khalid bin Walid itu dimutasi, sekelas Khalid bin Walid ya kalau ini tidak sesuai dengan komando sama dengan Khalid bin Said, ya bin Az ini tadi disuruh maju terus ini marah lari, sudah berhenti dulu nanti ini, di akhir tadi disebutkan, dia di nonjepkan ya, perwira tanpa jabatan, ditarik di Madinah ditarik di Madinah iklimah berangkat terus yang ke-6, para zaman dimilakan Allah pelajarannya dapat kita ambil saling berlomba-lombanya para sahabat r.a. dalam beramal soleh dan mengejar ketertinggalan kita ambil dari mana, lihat sahabat-sahabat baru masuk Islam Khalid bin Walid iklimah anaknya Abu Jahil, baru masuk Islam sesudah waktu Mekah Khalid, satu tahun sebelum waktu Mekah Suhail bin Amr ini apa, mengejar ketertinggalan dari sahabat-sahabat lain yang sabi kunal awalun, masuk Islam sejak awal mereka ya, di antara cara cepat untuk mengejar ya jihad ini, supaya saya bisa masuk surga ini berangkat sungguh-sungguh, ya semangatnya seperti itu kita misalnya yang baru mengenali apa ketertinggalan saya, harus lebih kita ya, ngekasnya lebih tenaganya harus lebih daripada yang sudah lama niatnya apa, berlomba-lomba dalam kebajikan Wallahu ta'ala alam baik para jaman, dimulakan Allah ini yang dapat kita pelajari di malam hari ini semoga pelajaran yang kita ambil hari ini bisa kita amalkan kita dalam kehidupan sehari-hari terutama semangat para sahabat untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW untuk membela agama ini untuk beramal soleh, ya untuk berlomba-lomba dalam hal kebajikan semoga Allah SWT memudahkan kita beramal soleh dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan khususnya khatima serta nanti diperjumpakan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat radiyallahu amma jema'in amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta saufiru kawadu wilay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh